Seperti yang kami lakukan sebelum-sebelumnya, bimbingan teknis ini adalah dalam langkah untuk meningkatkan kapasitas para pertengak. Karena pertengak itu mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Pertama adalah untuk mendukung sosial pemadapangan, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani daripada masyarakat. Dan kedua, juga bisa dijadikan kegiatan yang ada nilai tambahnya, nilai ekonominya. Yaitu pertengakan ini dari mulai tulang dan sampai paling atas itu tanduk saja, itu semua ada nilai ekonominya. Karena tulang bisa menjadi bahan baku lem, kulitnya bisa menjadi bahan baku untuk tas, baju, jagat, dan sebagainya. Bahkan bisa diekspor. Dan yang paling buruk itu adalah jeruan. Jeruan itu kalau di luar negeri itu untuk makan yang namanya hewan, untuk anjing. Di Indonesia itu dikonsumsi. Di negara-negara seperti Australia, Amerika itu dibuang semua, Brazil dibuang semua. Nah, artinya bahwa pertengakan itu nilai ekonominya sangat tinggi. Kotorannya terutama akhir-akhir ini bisa menjadi, diolah menjadi pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk non-kimia. Atau pupuk kimia. Karena ke depan memang pupuk organik ini harus dioptimalkan. Oleh karena itu, kalau kita bicara pertengakan, di padi ini potensinya akan luar biasa. Populasinya 120 ribu ekor. Belum pertengakannya. Belum untuk unggasnya. Belum yang lainnya kambing dan sebagainya. Kalau ini bisa dioptimalkan, maka pembangunan di padi ini, termasuk sektor pertengakan ini, bisa menjadi salah satu penyarapan nasional. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada harus ditingkatkan, terus harus dioptimalisasikan, dan kemudian harus didukung dengan program-program yang ada. Jadi, program-program seperti ini selalu ada setiap tahun, karena bentuk komitmen daripada pemerintah, Pak Jokowi dan kami di DPR, senantiasa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ngul. Karena seperti yang disampaikan Pak Profesor BJPB, juga Pak Jokowi bahwa sumber daya manusia itu kata kunci, keberhasilan sebuah negara. Itu esensinya. Bagaimana? Ini adalah seluruh dari semua yang mendapatkan program. Yang sudah mendapatkan program, ada yang juga belum mendapatkan program, itu kita beri kesempatan. Karena ada yang akan mendapatkan di tahun 2004. Ada juga yang akan mendapatkan di tahun 2023 ini. Tapi ada juga yang tahun lalu sudah dapat, tapi belum mengikuti MBR. Itu kita ikutkan, kita kolaborasi semua. Harapannya adalah mereka bertanggung jawab betul untuk program-program yang kita berikan selama ini. Karena ada juga yang setelah diberikan, tidak dioptimalkan, malah ada yang dijual. Nah, ini tidak boleh. Tapi, alhamdulillah di parti, hal-hal ini tidak banyak terjadi. Kalau di daerah lain, itu banyak terjadi. Pak, untuk programnya sendiri, Pak, itu bantuan berupa sapi? Ada sapi, ada. Kalau upo itu, karena pertenakan ini ada. Ternak sapi, ternak kambing, ternak itik, ternak ayam, atau kemudian juga ada program upo. Upo ini juga merupakan outputnya juga tadi, untuk upo organik. Tapi, bahan bakunya dari sapi itu sendiri. Jadi, sapinya sendiri juga bisa dikembangkan, kemudian bisa diternak, dan kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk pengemukan, karena yang butuh-butuhkan kan tretongnya. Bayangkan, tretong itu satu ekor itu 10 kilo. Kalau 10 kilo sehari, 120 ribu, berarti ada 1 juta 200 ribu per hari. Nah, ini yang kita sedang pikirkan, bagaimana agar kita bisa memoptimalkan tretong itu, dan kita ingin berkaitan sama dengan dinas, untuk data-data yang menghasilkan populasi sapi itu, tretongnya itu menjadi bantu dengan program-program, yang namanya mesin-mesin untuk pengolahan pupuk, dan pencacah. Bukan, gitu.